yang sudah hadir sambil bapak mengobsen supaya terlihat selamat menikmati alam 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 sudah hadir api daya api daya biapi dan salah ketik bukak pida bukauziana sudah hadir kemudian ibu pitria sudah hadir juga berikut ibu gustin sudah hadir kemudian ibu arlina ibu ika kemudian ibu julianti yang belum belum hadir tadi ada ibu dewi ibu eka pratiwi ibu peberina berikut ibu henny dan ibu ikmah yang belum bergabung di kelas kita oke oke bapak ibu apa kabar pagi hari ini semangat untuk melanjutkan teman-teman jadi untuk pagi hari ini kita akan melakukan 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 review terhadap pegas yang sudah diberikan pada minggu yang lalu kemudian nanti setelah kita review secara singkat nanti baru kita lanjutkan materi tentang modul kita juga terkait dengan beberapa hal yang menjadi target kita pada minggu ini ya diantaranya beberapa target ya beberapa target yang harus kita lakukan untuk minggu kedua ini nanti ya ibu ibu nanti sudah bisa melakukan perancangan perbaikan pembelajaran untuk siklus 1 ya dengan mengacu pada masalah yang sudah diidentifikasi yang mana ini terkait dengan hasil analisis masalah masalah satu tahun ya sebelum covid atau selama covid permasalahan permasalahan di dalam pembelajaran nah tentunya di dalam kesempatan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita lakukan ya pertama nanti bapak akan memberikan feedback atau umpan balik terhadap apa yang sudah kita kerjakan walaupun belum dicantumkan nilainya kemudian nanti bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun rancangan perbaikan untuk persiapan siklus 1 berdasarkan hasil yang sudah ditemukan pada aktivitas mandiri kemarin baik itu kegiatan pembelajaran selama covid maupun sebelum covid atau mungkin bisa juga setelah covid karena sekarang kita rasakan sepertinya covid tidak ada lagi kemudian berikutnya nanti bapak akan menjelaskan tentang atau memberikan arahan untuk mencari rujukan-rujukan ya berbagai sumber yang ada baik itu melalui buku maupun yang sumber-sumber yang ada di internet sehingga nanti memiliki penguatan terhadap perumusan masalah maupun perbaikan yang akan kita lakukan pada siklus 1 nah kemudian selain itu pada kesempatan tutorial webinar kedua ini tugas mandiri kita atau aktivitas kita menjelang kita web yang ketiga jadi bapak ibu jangan kaget mata kuliah praktik ini memang dia praktik selalu gitu kan jadi tidak ada kegiatan itu yang tanpa ada praktik ya sama bergabung ibu peberinasi morangkir apa apa sebelumnya salah masuk kelas tadi pak oh iya 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 izin duluan dari tadi ibu ya nah kemudian selain itu ya eh selain kita nanti punya tugas aktivitas mendiri antara web 2 dengan web 3 kita juga diminta untuk memberi apa mencari rujukan rujukan ya terkait yang bagaimana pelaksanaan PTK nah tentu kita harus memperdomani eh format-format PTK yang sudah disediakan oleh UT kita nah maka dari itu tentunya harapan kita eh dari kegiatan web pada kali ini tentunya eh kita sudah berharap bagaimana untuk laporan PTK eh eh laporan PKP ya laporan PKP itu nanti mulai dari bab 1 pendahuluan bab 2 maupun bab 3 sudah bisa kita selesaikan pada minggu ini nah tentu terkait dengan hal itu bahwa tentulah eh ibu-ibu harus eh proaktif ya untuk eh menghadapi aktivitas aktivitas yang harus kita lakukan pada minggu ini baik itu secara teknis maupun secara hal yang lainnya teoritis dan praktisnya karena apa karena kadangkala tugas itu kita sulit kerjakan itu disebabkan eh ketidaktahuan kita terhadap cara melaksanakannya secara efektif baik itu teknisnya baik itu teoritis maupun praktis di dalam melakukan PTK di dalam PKP ini oke bapak ibu eh sekalian eh pertama kali pagi hari ini bapak ingin membuka LMS ya terkait dengan berbagai hal yang ada di LMS ini yang merupakan bagian yang tak terlepaskan dari kegiatan tutorial webinar kita apakah yang bapak share screen bisa terlihat mbak ibu ibu bisa ya bisa pak bisa oke bisa pak ini kita sudah masuk 10 orang ya tapi kamera yang hidup baru 5 orang mana kamera yang lain nanti nggak masuk di dalam daftar hadir yang nampak wajah kalau kameranya nggak dinyalakan ya takutnya eh pihak UPBJ Jambi mencari ibu-ibu yang cantik kira-kira seperti itu hahaha ya oke bapak screenshot balik ya bagi yang belum apa belum mengaktifkan kamera silahkan kameranya diaktifkan ini supaya bapak bisa melakukan screenshot ya ini yang baru nampak 6 kamera yang lain mungkin belum siap di kamerakan ada 7 ada 7 ya ya apa apa oke nah terkaitnya LMS bapak ibu sekalian ya eh pada sesi pertama kemarin ya ya kita sudah bisa lihat ya kita sudah bisa lihat bahwa ada materi inisiasi ya setelah kita melakukan ee web pada minggu yang lalu ya materi inisiasi ini terkait dengan bahan yang perlu diketahui ya ataupun yang perlu disampaikan pada kegiatan web nah akan tetapi karena disampaikan sebelum apa sesudah kita melakukan kegiatan tutorial webinar maka ini silahkan nanti dilihat ibu ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusikan nah selain itu bapak ingin memberikan apresiasi juga kepada ibu ibu yang sudah melakukan diskusi ya jadi ada diskusi disini ya nah beberapa diskusi ini ada penilaian ibu 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 jangan lupa diikuti terus ya karena penilaian ini bagian dari yang tak terlepas dari akhir nanti yang berkaitan dengan kegiatan di dalam mata kuliah kita nah tentu ini berbeda dengan ee di kelas yang lain kalau bapak boleh memperlihatkan contoh misalnya di kelas pembelajaran terpadu kalau diskusinya itu tidak ada penilaian ya ini contohnya jadi tidak ada nilai yang diberikan oleh tutor kecuali hanya membalas dari tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa berbeda dengan ee mata kuliah kita ya sorry kalau mata kuliah kita pada bagian diskusi itu ada penilaian ibu 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 nah inilah contohnya diskusi yang bapak maksud jadi misalnya ada yang memulai menanggapi terkait dengan topik yang harus didiskusikan nah nanti disini nanti tinggal ibu ibu memberikan tanggapan nah ada yang sudah bapak nilai ada juga yang belum nah itu sebagai contoh supaya kita lebih semangat untuk melakukan diskusi di di dalam kegiat yang ada di LMS kemudian selain itu ya ee di LMS ini juga itu ada juga untuk mengupload tugas namun demikian bapak juga memberikan video yang terrecord pada web yang pertama nanti kalau seandainya pada kali ini bapak berhasil merecordnya kembali akan bapak masukkan pada sesi yang kedua untuk apa itu nah supaya ibu ibu itu bisa mengulang kembali dengan apa yang kita diskusikan pada setiap kali web karena tidak semua mungkin jaringannya bagus baik jaringan internetnya maupun jaringan IQ nya nah kalau misalnya sempat lagi ada gangguan di sekitarnya hilang fokus wah lupa apa yang disampaikan bapak tadi ya nggak bisa di reply ya tapi dengan adanya video yang disiapkan ini tentu harapan kita bisa dimanfaatkan ya tak perlu ada like subscribe tidak apa-apa ya yang paling penting bisa bermanfaat bagi kita itu tujuan utamanya oke kemudian terkait yang tugas nah ini yang menjadi kegiatan awal kita di dalam web pagi hari ini ya kita dari 12 orang ya kita baru yang ngumpulkan itu 9 orang nah dan disini belum ada yang kepanel lain tapi kemarin sepertinya bapak salah membuat membuat anu ya oh yang ini sudah di apa ini ini sudah sudah ditentukan oleh UT Pusat bahwa tugas kita minggu yang lalu itu sampai hari Jumat ibu nah tanggal 11 sampai jam 12 malam bukan jam 12 siang ya 12 siang nih kalau malam PM ya sorry sampai malam ini pasti malam sampai siang itu pun enggak menghabiskan hari Jumat secara total gitu kan tapi enggak apa-apa ibu ibu mudah-mudahan itu tidak apa tidak membuat ibu ibu menjadi terburu-buru dan bisa melaksanakannya dengan baik nah terkait yang tugas ini tentunya Bapak akan menampilkan yang sudah mengumpulkan itu 9 orang sementara 3 yang belum dari yang tiga ini yang belum ini Bapak kelompokkan saja ibu Dewi Kartika yang lagi halangan ya kemudian ibu Eka Pertiwi dan ibu Ikmah nah ini yang belum yang belum menyelesaikan tugas nah tentu harapan kita bagi yang belum silahkan menyusul dengan segera ya karena kebetulan yang yang belum mengumpulkan tugas juga enggak hadir pagi hari ini nah pertama saya hadir pak ya ibu gimana iya saya Hikmah hadir pak iya saya belum mengerjakan tugas pak gini rumah saya kebakaran jadi belum sempat ini pak Ekk Kepat kejadian nya bu Eh kemaren hari selasa nice nggak habis mau iya pak iya pak habis semua pak iya 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 ya sabar bu ya itulah memenuhi kehidupan ya freaking yang kedatang mungkin kita kita diberikan hati hati apa ibu lanjut bahkan ikut menyesuaikan ibu ya Nah kemudian terkait dengan tugas yang sudah ya ini ada tugas dari ibu kau jalan izin membukanya ibu kau jalan ya ini Bapak open saja bisa terlihat ya tugas ibu kau jalan yang sudah dikumpulkan Tentunya yang ini yang akan kita lakukan review ya Nah tentu untuk mereview itu semua itu hal harapan kita mohon perkenan Ibu Pembriana untuk menjelaskan ya terkait dengan lampiran tujuh ya lampiran tujuh itu coba bapak buka di slide yang lain sebentar Hai nah lampiran tujuh itu seperti ini formnya ini Bapak ulang screenshot karena dia berbasis the wood jadi enggak mau tampil langsung hai 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 ini kadang-kadang dia munculnya lambat mau diselesaikan muter-muter dulu ini contohnya ibu perliana maupun ibu-ibu yang lain jadi yang diminta tugas kita pada minggu hari minggu ini ya itu terkait dengan pertama identifikasi masalahnya penyebab apa penyebab masalah itu terjadi kemudian apa rencana solusinya berikut masalah yang mau dipilih yang mana walaupun kita punya banyak masalah yang ditemukan kemudian apa penyebabnya kita memilih masalah itu kemudian alasan pemilihan masalahnya kenapa nah kemudian apa rencana solusinya dari seluruh rencana solusi itu maka kita harus mencantumkan rumusan masalah kemudian tujuan melakukan perbaikan nah tentu di dalam kesempatan ini kita berharap secara bergantian sambil kita melakukan feedback tapi kita harus tahu lebih dahulu ya apa yang menjadi tujuan apa yang dimaksud dari yang melakukan analisis terhadap masalah itu baik itu yang berkaitan dengan video yang di yang dianalisis maupun terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam pembelajaran nah untuk yang pertama kali ini kita mohon kesedihan dari ibu kauziana untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan tugas yang diberikan nah terkait dengan hal ini apakah ibu kauziana mau langsung melakukan search screen atau bapak yang melakukan search screennya gimana ibu kalau pakai handphone susah search screennya atau bapak yang susah pak ya bapak search screennya ya pak oke ya silahkan ibu ya terima kasih pak tapi sebelumnya ibu-ibu yang lain boleh memberikan komentar ya secara tertulis di dalam kolom chat supaya nanti apa yang disampaikan oleh ibu kebriana ya ibu kauziana mohon maaf kauziana pak ibu kauziana bisa bisa nanti kita lakukan tanggapan ya sehingga nanti memberikan percerahan bagi kita semua melalui menu chat nah kemudian ibu kauziana silahkan untuk menjelaskannya dengan waktu yang singkat ibu ya jangan lama-lama nanti kita gak habis sama waktu biarkan ibu ya pak oke terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam analisa pengamatan video di GPO saya saya mengambil saya pilih judul penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama pak kemudian narasi yang bisa saya lihat dari video tersebut pakaian guru sudah baik sopan tapi guru tidak menggunakan pendahuluan pendahuluan pada kegiatan awal seperti ya pak ya berdoa sebelum belajar memotivasi siswa agar belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh kemudian mengaikkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan datang yang akan dipelajari kemudian guru tidak mengabsin siswa guru tidak memperhatikan atau mengkondisikan kelas sehingga anak cuma diam dan hanya guru yang aktif di dalam kelas kemudian pada kegiatan inti yang terdapat pada video tersebut yang bisa saya ambil guru tidak menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah sehingga apa yang disampaikan oleh guru terasa bosan dan menyebabkan banyak anak yang tidak paham sehingga tidak tercapainya kriteria ketuntasan mengajar kemudian guru hanya guru hanya sedikit mencontohkan soal yang berkaitan dengan penjumlahan terpenyebut tidak sama kemudian guru tersebut tidak menjelaskan secara detil tentang menyamakan penyebut yang tidak sama dengan mencari KPK dari penyebut tersebut jadi berdasarkan dari video tersebut saya mengidentifikasi masalah bagaimana seorang guru dapat meningkatkan pembelajaran di kelas terutama masalah pecahan yang berpenyebut tidak sama anak-anak sering tidak paham bagaimana menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama sering anak langsung menjumlahkan tanpa menyamakan penyebutnya keterbatasan anak-anak karena guru tidak menggunakan media atau alat untuk memicu semangat ajar anak tertarik pada pembelajaran matematika terutama masalah pecahan hal ini menyebabkan anak-anak menjadi bosan karena tidak paham guru sedikit memberikan contoh soal analisa penyebab masalah setelah melihat proses pembelajaran terdapat dalam video tersebut ternyata salah satu penyebab masalah yaitu alat raja kurang menarik dan kecil guru kurang menjelaskan tentang penyebut tidak sama guru tidak melakukan pendahuluan pembelajaran dengan baik guru tidak mengajak siswa membaca doa pada kegiatan inti guru kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran guru belum menggunakan metode yang tepat kemudian alternatif pembecahan masalah yang pertama menggunakan alat raja yang menarik dan bisa dilihat seluruh siswa artinya besar kemudian yang kedua guru lebih guru melakukan pendahuluan pembelajaran yang ketiga yang keempat pembelajaran dimulai dengan doa guru harus menimbulkan motivasi dan minat siswa pada pembelajaran matematika khususnya penjelahan pecahan berpenyebuti pertama metode yang digunakan seperti tanya jawat demonstrasi tujuan perbaikan tujuan perbaikan ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan maksimal siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah menciptakan suasana yang suasana kelas yang aktif dan menyenangkan lanjut ya ya secara singkat aja tapi jelas kelas itu kan kemudian permat refleksi refleksi itu saya ini refleksi artinya ke masalah yang timbul yang ada di dalam kelas saya ya pak ya oh ini yang di kelas ibu ya kalau yang tadi video ya boleh pak ya itu video pak kalau ini seleksi awal untuk menempuhkan masalah yang dalam kelas saya kebetulan saya mengajar di kelas 4 identifikasi masalah siswa kurang minat pada pembelajaran matematika khususnya masalah perkalian pak penyebabnya karena siswa tidak hafal perkalian rencana solusi saya guru mencari solusi agar siswa mudah dalam menghafal perkalian saya Senin Rabu kebetulan 4 hari ini pak kemudian masalah yang dipilih kurangnya media ini masalah yang dipilih dalam bentar pak masalah yang dipilih kurangnya media dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik penyebabnya pak yang terjadi di dalam kelas saya keterbatasan dana dalam pengadaan media pembelajaran alasan pemilihan masalah guru perlu untuk menemukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika itu sendiri rencana solusi mencari media yang murah meriah agar anak dapat dengan mudah menggunakan media tersebut jadi rumusan masalah yang saya ambil dari dari refleksi awal saya tadi pak bagaimana meningkatkan kemampuan hapalan perkalian secara berkelompok siswa kelas 4 SDN 17 Betung Kecamatan Kumpi Kabupaten Morojambi tujuan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan hapalan perkalian secara berkelompok siswa kelas 4 SDN Betung Kecamatan Kumpi Kabupaten Morojambi itulah hasil dari tugas saya pak terima kasih pak sebelumnya maaf kalau ada yang salah oke terima kasih ibu yang sudah menjelaskan secara cepat padat kepada kita semua terkait dengan apa yang sudah analisis nah tentu bapak akan mengecek beberapa saranda masukan sepertinya belum ada belum ada oke kalau belum ada kita coba melihatnya secara lebih detail terkait dengan temuan temuan yang ada di dalam refleksi awal kenapa pak yang ini kalau secara kalau secara umum sudah oke ya tapi kalau misalnya mau dilihat juga apa permasalahan yang ada di dalam video ini tentu kita harus nonton video dulu tapi kita yakin dengan apa yang sudah ditonton oleh ibu kauziana mudah-mudahan juga sama persepsi kita terkait dengan video tersebut nah kalau mau apa mengetahui videonya kita bisa buka sebagai contoh bisa terlihat videonya ibu-ibu bisa pemirsa khususnya rekan guru dimanapun andal berada sesuluhnya matematika dapat dipandang sebagai suatu seni oleh karenanya ketika kita sebagai seorang guru memberikan pengendalian matematika kepada anak didik kita khususnya pada jenjang sekolah dasar semestinya usus seni tersebut harus dimunculkan agar pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan dan membosankan bagi sebagian besar siswa didik kita saat ini masih banyak dijumpai guru yang mengajarkan matematika di sekolah dasar hanya sekedar menjelaskan cara mengerjakan suatu soal matematika dan tidak sampai kepada makna yang terkandung dalam konsep-konsep matematika seperti tayangan yang akan kita saksikan berikut ini selamat pagi anak-anak selamat pagi ibu minggu lalu ibu telah mengajarkan kamu tentang pecahan yang berpenyebut sama masih ingatkah kalian masih bagus misalnya 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan berapa ada yang tahu bagus apa yang dikatakan dan sudah benar 1 per 3 ditambah 2 per 3 ada yang bisa berapa 3 per 3 sama dengan 1 bagus apa yang dikatakan pikir sudah benar hasilnya 3 per 3 atau sama dengan 1 hari ini ibu tidak akan mengajarkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama tetapi ibu akan mengajarkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama ya terumusnya A per B ditambah C per D sama dengan A D ditambah B C per B D misalnya contoh 1 per 2 ditambah 1 per 5 ada yang tahu hasilnya berapa pikir 2 per 7 coba A angkanya berapa A ayat 1 D berapa berarti 1 dikali 5 ditambah B berapa B berapa B 2 dikali berapa C dikali 1 per B nya berapa B nya berapa 2 dikali berapa dikali 5 1 oke ibu dari penjelasan awal yang dijelaskan di dalam video ini ada yang memberikan seharusnya seperti apa mengajar yang baik silahkan ibu oke ibu ibu kustin silahkan ibu kustin dari hasil yang video yang bersen kalian disitu akan ada rumus A per B tambah C per B disitu guru tidak menjelaskan bagaimana datangnya A ke B misalnya B ke C yang ada pecahan tadi itu mungkin tidak dijelaskan sama gurunya siswa mungkin yang 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 ngerti mereka langsung nyamuk yang tidak ngerti mereka hanya bisa diam belum paham masalahnya dari rumus yang dijelaskan oleh guru tadi yang A per B ditambah C per B menjadi A B ditambah B C sama dengan B D itu yang jadi sebaiknya dijelaskan karena dianalogika dengan huruf berarti ini kan jadikan rumus ini A ini B kemudian juga dijelaskan kalau rumusnya A di berarti A di yang dimaksud itu adalah dikali silang nah tapi makna kalau setiap A di berarti itu perkalian ya harus dijelaskan seperti itu maksudnya iya Pak ada lagi ibu-ibu yang lain silahkan saya Pak ibu Henny silahkan ibu Henny tadi saya selalu dengan pendapat dari ibu Gustin juga sebelum ibu burunya memberikan memberikan materi yang pecahan berbeda yang penyebutnya berbeda tadi sebetulnya ibunya member tanya kepada anak-anaknya satu per dua ditambah satu per dua berapa hasilnya dan hanya satu anak yang bisa menjawab yang menunjuk tangan hasilnya satu bu kata anak itu benar ya banyak kata ibu tapi ibu burunya tidak memberi tahu terlebih dahulu kenapa hasilnya satu untuk anak itu sendiri kalau menurut saya Pak saya tanya dulu kepada anaknya bata dari mana satu bagaimana caranya coba dikasih tahu biar teman-temannya bisa paham seperti itu kalau menurut saya seperti itu terima kasih terima kasih berarti bagi siswa yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan itu menjelaskan kepada teman-teman ya dari mana penjumlahan dari bilangan tersebut oke selain itu barangkali ibu-ibu sekalian yang perlu juga kita perhatikan yang tidak boleh kita abaikan dari view tadi itu kan ada yang fokus ada yang tidak fokus gitu kan nah tentu dari sisi itu kita juga bisa melihat anak-anak yang mana yang terlihat yang benar-benar mengerti mana yang tidak mengerti nah tentu dari apa dari wajah yang ditampilkan itu kan juga bisa kita lihat kita amati sejauh apa apakah secara umum dia mengerti atau tidak mengerti atau bingung terhadap apa yang dijelaskan oke terima kasih ibu Penny sudah memberikan pendapatnya ada lagi yang lain ibu-ibu yang lain saya pak ya ibu Ika silahkan ibu Ika iya selain dari dua yang disebutkan ibu tadi ada satu lagi yang menjadi kekurangan dunia yaitu benar apa yang saya sampaikan anak-anak ada yang mengerti ada yang tidak mengertikan terlihat nah sebaiknya ibu ini menunjuk atau memberikan umpan kepada anak yang kira-kira belum bisa gitu pak jangan cuman anak yang bisa jalan minyak tangan saya kira seperti itu pak bukan siapa saja yang bisa ya tapi yang tidak bisa maka prediksi-prediksi seperti itu harus dikuasai oleh guru ya oke terima kasih ibu ibu Ika selamat menikmati ya berangkali kita lanjutkan dulu videonya supaya nanti kita bisa melihatnya lebih jauh lagi oke berikut dikali 5 berapa? 5 ditambah 2 dikali 1 2 2 dikali 5 berapa? 10 5 ditambah 2 7 per 10 berarti apa yang dikatakan pikir itu belum benar mengerti anak-anak 10 rekan guru tayangan yang baru Anda saksikan memberi gambaran kepada kita bagaimana umumnya seorang guru melakukan pembelajaran matematika di sekolah dasar padahal banyak sekali benda-benda yang terdapat di lingkungan kita yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika hal penting yang semestinya diperhatikan dalam menyatakan konsep-konsep matematika adalah pendekatan dengan menggunakan benda-benda konkret atau alat praga sebagai jembatan untuk membantu proses abstraksi siswa dalam memahami suatu konsep nah rekan guru tayangan berikut yang akan Anda saksikan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana sebaiknya seorang guru melakukan pembelajaran matematika khususnya mengajarkan penjendahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan potongan-potongan karton agar khusus pembelajaran dapat berlangsung menarik dan menyenangkan siswa mari kita saksikan bersama sekarang ibu akan mengajarkan penjendahan jadi ibu-ibu dari yang kita diskusikan tadi tentu yang belum terlihat itu adalah media yang digunakan jadi selain media yang digunakan keterlibatan siswa juga masih minim karena mayoritas itu dikuasai oleh guru nah maka dari itu inilah video berikut ini akan lebih menyempurnakan kegiatan pembelajaran dari tayangan sebelumnya pecahan yang berpenyebut tidak sama melalui media yang telah ibu siapkan dengan media potongan-potongan karton pada potongan karton ini sudah terbagi pecahan 1 per 2 1 per 3 1 per 4 1 per 5 1 per 6 1 per 7 1 per 8 1 per 9 1 per 10 1 per 11 dan 1 per 12 nanti anak-anak kamu cari adakah yang mau memberikan saran dari media yang digunakan ibu ini sebaiknya untuk menggambarkan seberberapa saja di dalam sebuah kartas ini ada saran apa cukup sederhana ini ada saran mungkin potongan karton-kartas tersebut dipotong-potong sesuai dengan beberapa pecahannya oke baru disembelkan terima kasih ibu Gustin ada lagi yang lain ada ibu ibu kalau menurut bapak lebih baik ibu ini warna kartasnya untuk per sedemikian rupa itu dibedakan warnanya jadi bukan dipotong kalau dipotong nanti dia tidak lagi seper bukan satu per kalau dia satu per tentu satu dibagi dengan berapa nah maka bapak pikir untuk membedakannya lebih jelas tentu tidak bisa dengan gambar yang seperti ini tidak terlihat dia sampai berapa itu tidak terlihat nah maka dari itu bisa dengan satu warna dengan membedakan membedakan gelap terangnya warna itu saja sehingga nanti anak-anak bisa membedakan mungkin mulai dari yang terang sampai kegelap sesuai dengan dari septer berapa dari satu bidang kartas ini oke berikut ibu-ibu kita saksikan videonya hari potongan kartu yang telah ibu sediakan kemudian kamu tempel mata yang sepertua sepertempat atau sepert enam caranya seperti itu kamu tempel pecahan yang sesuai dengan angka yang ada di disini sekarang coba ibu panggil jiran tolong ambilkan pecahan satu per dua atau setengah ditambah satu per tiga lalu tempel di papan tulis coba perhatikan apa yang dikerjakan yang sudah benar tetapi ibu tidak mau ada yang terputus penyugangannya lihat kita pindahkan setengah ditambah sepertiga hasilnya belakang anak-anak kita sama-sama berapa jam lakuk tak ini satu dua tiga empat lima ini berarti setengah ditambah satu per tiga adalah hasilnya lima per enam sekarang pikir lanjutnya pikir oke ibu ada yang punya inisiatif lain selain yang ditempelkan tadi kalau bapak melihat karena dia menggunakan karton jadi seperti yang disampaikan oleh ibu bustin tadi atau yang disampaikan oleh ibu fauziana medianya harus besar seperti yang dijelaskan kalau seperti itu kita tidak yakin anak-anak bisa terlihat dengan baik tentu sebenarnya memang satu sisi kita bisa melakukan aktivitas siswa itu tapi tidak yang ukuran yang kecil mungkin kartonnya gunakanlah karton besar karton yang paling besar itu kan bisa kita gunakan dan kita harapkan anak-anak bisa terlihat nah tapi kalau untuk memproyeksi yang lebih besar lagi nanti di dalam media pembelajaran itu dilengkapi dengan LCD proyektor LCD proyektor nah nanti misalnya kita simulasi melalui laptop atau komputer nanti bisa dilihat anak dengan sistem sama seperti misalnya contoh pada bagian awal tadi dia menjelaskan A per B ditambah B per D C per D nah tentu di dalam hal ini misalnya A dikali D kemudian misalnya B dikali C nah itu kan bisa dibikin animasi animasi terkait dengan bagaimana proses di dalam menyelesaikan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda nah itu harapan kita tentu kita ingin melihat tidak cukup dengan simulasi dengan media yang kecil akan tetapi anak-anak itu juga membutuhkan bagaimana proses yang dilakukan sehingga mendapatkan jumlah itu nah itu juga perlu diketahuinya dengan baik karena kalau seandainya kita mengandalkan dengan media karton yang kecil tadi anggap saja sudah diperbesarkan akan tetapi kesulitan kita itu adalah apakah setiap fakta yang ditemukan oleh siswa nanti itu untuk menjumlahkan itu dengan melakukan itu saja tentu tidak tentu dia nanti kesulitannya dia harus mencari karton dulu untuk nempelnya lagi gitu kan nah akhirnya apa makna dari ilmu yang ingin kita transfer itu tidak tercapai maka dari itu tentunya di dalam kesempatan ini kita bisa menyempurnakan visualisasi dilengkapi animasi dengan menggunakan media yang berbasis elektronik seperti LCD proyektor nah maka dari itu tentunya harapan kita anak-anak lebih banyak mengerti gitu kan di dalam melakukan penyumlahan yang dimaksud nah tentu di dalam hal ini juga kita lihat sepertinya mulai mengawali pembelajaran tidak begitu menarik gitu kan walaupun video ini sudah mengatakan untuk mengajarkan tapi tetap saja kita tetap saja kita mengawalnya sesuatu yang ya yang sesuatu yang membuat anak-anak itu ingin tahu tentang penjumlahan itu atau terkait dengan apa yang akan kita ajarkan kenapa mendorong motivasi di awal itu paling penting untuk mencari makna sehingga nanti dia memahami materi yang dipelajari akan tetapi di saat kita tidak atau kita gagal atau tidak mampu memberikan motivasi yang baik akhirnya nanti dia masih dalam walaupun di dalam penjelasan tapi masih dalam tingkat kebingungan artinya apa keinginan tahuan dia terhadap apa yang kita jelaskan itu kurang maksimal nah harapan kita tentunya mulai dari awal itu sudah diberangkatkan dengan paradigma-predigma yang ada di dalam dunia anak-anak itu sendiri nah kalau misalnya terkait dengan hal itu tentunya bisa saja kita simulasikan seperti video sebelumnya ada tentang menggunakan buah buah itu dipotong-potong jadi sepil berapa nah kan itu kan lebih menarik gitu kan ketimbang hanya kita simulasikan dalam bentuk kertas saja nah karena tidak selamanya peserta didik itu hanya kenal dengan media yang dimaksud tapi makna dari belajar itu sendiri terkait dengan topik pembahasan perlu juga menjadi pertimbangan bagi kita semua itu barangkali tambahan yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan isi video atau ibu-ibu yang lain ada yang mau menyampaikan secara masukkan sepanjang video yang sudah diputarkan silakan ada ibu-ibu lanjut 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 oke kita lanjutkan PQI coba coba carikannya potongan karton dan nilai 1 per 4 ditambah 1 per 8 tadi tadi kata-ibu kan 1 per 4 ditambah 1 per 8 kalau ini betul nilai ini 1 per 4 jadi juga 1 per 8 cuma jangan terputus-putus perhatikan kita lihat 1 per 4 kita tempel ditambah 1 per 8 hasilnya berapa 3 per 8 oke ada saran masukan ibu-ibu terkaitnya video ini silakan ibu fitri ya harusnya terlebih dahulu sebelum meminta siswa untuk menempelkan ibu-ibunya terlebih dahulu harus menjelaskan kepada anaknya bahwa kalau pada saat menempelkan tidak boleh terputus-putus bukan ketika sudah ditempel menyampaikan tetapi sebelum menempel dan pada saat soalnya tadi 2 per 4 itu ditempelkan pada 1 per 4 ditempelkan pada 1 per 8 itu ibu-ibu harus menjelaskan 1 per 4 itu sama dengan 2 bagian dari 1 per 8 jadi anak-anak sudah mengerti seperti itu Pak benar-benar saya jadi harus ada penjelasan lebih lanjut ya bukan berarti jumlahnya benar gitu kan nah seharusnya juga makna makna shaper-shaper itu juga harus dijelaskan baik kenapa jumlahnya sekian gitu kan kenapa itulah simulasi tadi karena simulasi itu terlalu kecil memang dari dia menggunakan media yang kecil gak nampak sudah itu dia mencoba untuk membuat satu bagian itu dalam bentuk satu garis gitu kan nah itu juga nanti kita takutnya makna dari dari makna yang topik yang dibahas itu gak ketemu juga oleh siswa kenapa tidak ketemu nanti masih bingung deh itu kan kan katanya satu tadi kan ya shaper dari satunya itu yang gak ketemu barangkali di dalam hal ini bisa saja misalnya kalau kita tidak punya LCD proyektor kita bisa mensimulasikan sesuatu karton tetap satu satu lembar tapi kita tulis saja garis-garisnya gitu kan sehingga nanti ini shaper berapa ke shaper berapa sehingga dapat jumlahnya gitu nah tentu di dalam hal itu juga kita dorong kepada siswa tentu dari jumlah itu maka akan terlihat ya shaper berapa yang tidak ada di dalamnya juga bisa menjadi nilai tambahan dari makna di dalam belajar matematika kenapa itu sesuatu yang penting sama halnya misalnya punya satu jeruk sudah diberi shaper gitu kan nah tentu dari yang hilang itu tentu harapan kita siswa juga tahu makna dibalik itu gitu tidak hanya tahu menjumlahkan saja dengan penyebut yang berbeda nah itu harapan kita di dalam pembelajaran kita sendiri terkait dengan pembelajaran oke ibu kita lanjutkan videonya nah kalau kita lihat dari media yang digunakan ibu-ibu sekalian ada baiknya media yang dibuat itu sudah kita latih sebelumnya sebelum tema ini kita lakukan mungkin anak-anak itu bisa berkelompok misalnya memotong karton dengan beberapa bagian gitu supaya nanti siswa itu benar-benar bisa implementasinya tidak seolah-olah kalau misalnya kalau kertas itu hanya disediakan oleh guru dia masih bingung kenapa demikian kenapa isu bisa terjadi akan tetapi misalnya potongan-potongan kertas itu sudah misalnya kita tugaskan sebelumnya kepada kelompok siswa membuat kertas itu beberapa potongan ada yang sepersekian 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 nah itu harapan kita nah tentu di dalam hal ini itu menjadi penyempurna dari kegiatan pembelajaran apabila kita melakukan penelitian PTK atau melakukan siklus nanti ya terkait dengan kemuliaan masalah di dalam pembelajaran oke ibu-ibu kita lanjutkan videonya hasilnya berapa nak bagus silahkan duduk ketangan terbilang dari peragahan tadi sebenarnya ibu telah mengajarkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama mengerti anak-anak tekan buru nah sebenarnya informasi yang disampaikan makna dari penjumlahan penyebut yang tidak sama itu juga belum begitu terlihat belum ada penjelasan ya belum ada penjelasan dari video tersebut dari proses penjumlahan yang penyebut yang berbeda atau yang tidak sama nah ini barangkali itu menjadi catatan untuk kita semua supaya nanti di saat kita melakukan PTK terkait dengan hal ini itu bisa kita sempurnakan atau yang terkait dengan tema atau topik di dalam materi-materi yang lain coba berikutnya kita lanjutkan videonya kami berharap semua tayangan yang baru saja Anda saksikan dapat membelawasan dan menginspirasi Anda bagaimana sebaiknya mengajarkan matematika khususnya penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama kami yakin tentunya masih banyak cara lain yang dapat Anda gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat Anda mengajari terima kasih atas perhatiannya selamat berkarya dan sukses selalu menyertai Anda oke demikian videonya Ibu Ibu nah sekarang kita diskusi secara singkat terkait dengan tugas yang sudah disampaikan oleh Ibu Fauziana coba kita tampilkan kemana tadi oh yang Wood ya Profesor Wood sorry ya adakah ibu-ibu yang ingin memberikan saran terkait dengan analisis video yang dimaksud jika ada dipersilahkan ya sebentar Bapak lagi melihat memang file-nya ini terus cepat enggak enggak ada ya sebentar oh ya sebentar Bapak ulangi lagi nah ini Ibu Ibu ada yang mau menyampaikan saran masukan selain yang kita diskusikan tadi apakah cukup bisa dilihat yang Bapak share ya itu bagaimana ya silahkan Ibu yang solusinya alternatif pembicaraan masalah ya ini bisa terlihat pertama menggunakan leperagam yang menarik ya siswa dan bisa dilihat dari seluruh siswa berarti ukurannya besar yang kedua guru lebih detail menjelaskan tentang materi pembelajaran karena beberapa materi tadi tidak jelas untuk dijelaskan sampai video itu berakhir ya gimana kalau dari video itu dia menggunakan media karton maksud saya dari Ibu Fauciana sendiri solusi perbaikan dengan menggunakan media apa terkait permasalahan dalam video tadi bagaimana Ibu Fauciana kira-kira untuk solusinya kira-kira menggunakan media apa yang paling tepat yang sesuai yang kondisi tempat Ibu ya Pak terima kasih Pak sebelumnya Pak terima kasih kepada Ibu Petria atas masukannya seperti ini saya juga bisa menggunakan media sebetulnya di tempat kami ini yang ada di sekitar ini Pak ya misalnya pakai buahan Pak biasanya misalnya satu per empat buah tadi saya potong menjadi empat buahnya satu kemudian kota empat jadi pecahnya menjadi satu per empat kemudian kalau masalah penjumlahan penyebut yang tidak sama saya pertama saya juga bisa menggunakan media yang kedua saya juga menjelaskan cara yang lain Pak yang tidak bisa menggunakan media karena apa karena ketika anak ujian anak tidak anak harus mempraktekan dengan menggunakan media agak sulit Pak karena batasnya waktu jadi saya mengajarkan bagaimana seperti ini satu per dua ditambah satu per tiga jadi bagaimana menyamakan penyebut yang tidak sama penyebut yang tidak sama tadi sebelumnya saya ajarkan dari KPK kelipatan persekutuan terkecil jadi cari dulu kelipatan persekutuan terkecil dari dua dan tiga dua empat enam delapan sepuluh dua kemudian tiga tiga enam pendilan dua belas dan seterusnya jadi kita ambil kelipatan persekutuan terkecil dari dua dan tiga yang sama baru kita jadikan penyebutnya Pak jadi itu tanpa media itu yang yang ibu sering gunakan di sekolah tanpa media kalau pakai media tadi seperti buah-buahan kebetulan ada buahan seperti kedondong atau apa namanya akhir atau jambu biasanya jambu yang sering saya gunakan jadi karton mungkin kalau karton saya buat misalnya ukuran ukuran sebesar APS Pak kemudian saya potong menjadi berapa pecahan yang akan kita yang akan kita pelajari Pak misalnya satu per empat jadi karton yang berukuran APS tadi saya potong menjadi empat itu karton yang satu kemudian dipotong menjadi empat jadi satu per empat itu Pak oke bagaimana Fit silahkan Ibu Fitri kalau menurut saya kalau menggunakan karton itu kan hampir sama dengan dengan perbaikan yang ada di dalam video menurut saya alangkah baiknya Ibu Pondiana cari alternatif lain atau media lain yang bisa menjelaskan materi tersebut tetapi berbeda dengan istilahnya itu berbeda dengan perbaikan yang ada di dalam video itu menurut saya terima kasih terima kasih masukannya terima kasih Ibu Fitri dan Ibu Bausiana oke ada lagi yang lain Ibu cukup nah terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan tadi kita juga sudah diskusikan bagaimana perkiraan solusi-solusi ataupun alternatif yang mungkin itu untuk memecahkan masalah nah tugas kita pada saat ini dari video tersebut silakan Ibu-ibu tulis di menu chat apa topik penelitian yang bisa kita teliti terkait dari video tadi silakan ditulis di menu chat apa judul penelitiannya tapi dalam bentuk penelitian PTK ya nah jadi penelitian PTK itu sambil dipikirkan itu lebih identik dengan perbaikan dan peningkatan apakah dia itu memperbaiki atau dia itu meningkatkan bisa juga silakan ditulis di menu chat bapak mau melihat analisa kita terkait dengan video yang kita lihat tadi kemudian kita diskusikan nah sekarang kita menentukan apa judul penelitiannya silakan ditulis belum ada jawaban yang masuk yang pertama dari ibu ika ibu ika ibu ika berpendapat topik penelitiannya atau judul penelitiannya upaya guru dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam menghitung bilangan pecahan berpenyebut tidak sama di SD blablabla oke bagus nanti kita diskusikan setelah banyak yang sudah mengirimkannya baru baru satu yang kedua dari ibu ibu Heni ibu Heni Destianingrum menurut ibu Heni topiknya yang paling tepat judulnya itu adalah penerapan media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada materi bilangan pecahan berpenyebut tidak sama ya kemudian dari ibu Fauziana ya judulnya yaitu meningkatkan pembelajaran matematika khusus penjumlahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan media visual di kelas kelas 4 di SD 17 betung kecamatan kumpe ya terima kasih kemudian menurut ibu Gustin judulnya itu paling tepat pak itu upaya guru dalam menggunakan media karton untuk pemahaman siswa tentang pemecahan yang berpenyebut tidak sama di kelas 4 SD 111 kota jenis oke baru 4 ya untuk saya saya terkenal menirimkan chat silahkan kirim di di WA group ya nanti bapak akan postingkan di menu chat oke sambil kita menunggu yang lain untuk menyampaikan pendapatnya pertama bapak tawarkan kepada kita semua dari pendapat ibu ika pertama tolong menjelaskan ibu ika kenapa judulnya di bukian silahkan ibu ika ya pak silahkan ibu judul yang saya tawarkan itu upaya guru dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam menghitung dilangan pecahan dan penyebut tidak sama menurut saya ini ini agak agak tepat pak digunakan karena ini kan ada deskripsinya nanti masuk ke dalam ini ya rumusan masalahnya mungkin satu atau dua gitu keduanya dengan metode atau strategi pelajaran yang akan digunakan di dalam penelitian ini pak oh gitu ya nah dari judul ini apakah dari masalah-masalah yang turat teridentifikasi tadi ya kemudian yang bagiannya mana ya mau dipuritaskan sehingga judulnya demikian ibu pemahaman siswa berarti sesuai dengan keterlibatan nanti strategi atau media pelajaran yang digunakan mungkin wujudkan yang akan ditonjolkan disini tentang ketepatan keterkaitan medianya pak dalam meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri oke terima kasih ibu ika bagaimana ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh ibu ika silahkan adakah yang mau menanggapinya belum ada bapak akan menanggapinya setelah yang terakhir nanti berikut untuk ibu Heni ibu Heni punya pendapat judul penelitian yang baik itu di dalam permasalahan yang ditampilkan di video tadi yakni penerapan media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada materi bilangan pecahan berpenyebut tidak sama silahkan ibu Heni kenapa ini yang menjadi judul yang ibu pilih apakah judul ini sudah menakomodir ya dari masalah yang teridentifikasi silahkan ibu Heni selamat baik pak saya mengambil judul penerapan karena menurut saya atau menurut KBBI pak penerapan itu kan suatu perbuatan yang mempraktekan suatu teori metode dan yang lain dari video tadi itu menunjukkan bahwa ibu murunya dia mempraktekan bagaimana cara mendapatkan nilai kecahan kecahan satu per lima sama satu per dua tadi misalnya jadi saya mengambil judul penerapan media pembelajaran yang tadi ibu guru dimakannya untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada materi dalam kecahan berpenyebut tidak sama oke terima kasih ya dimana ibu-ibu yang lain ada yang memberikan saran masukan atau kritikan silahkan saya rasa digunanya kurang tepat ya pak tidak apa yang dipakai tidak ada penjelasan ya media apa yang digunakan ya terus ya atau ibu Hindu lebih belum tahu apa yang bisa diangkat disini atau menunjukkan satu media saja atau memberikan pilihan kepada pembaca tentang media apa yang cocok dengan memberikan beberapa pilihan media misalnya media A, B, C kemudian dari pembacanya mana yang lebih cocok digunakan di lingkungan sekolahnya masing-masing yang masih agak rancung seharusnya medianya jelas ya bagaimana ibu bisa terlihat bisa terlihat menu chatnya supaya nanti kalau di handphone kan susah mau lihat wajahnya dulu atau mau lihat chatnya dulu susah memilih berikut ada judul lagi yang diajukan ibu kauziana yang jelas yang tadi sudah melakukan pengambatan jadi tugas kita minggu ini ya kita juga sudah diskusikan tadi nah menurut ibu kauziana ini tema ataupun topik penelitiannya itu judulnya lebih baik tentang meningkatkan pembelajaran matematika khusus penyumulan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan media visual di kelas 4 GSD 17 Betung kecamatan Gumpe silakan ibu kenapa ini menjadi topiknya ataupun pilihan judul penelitiannya apakah judul ini sudah mengakomodir masalah-masalah yang diprioritaskan di dalam temuan kita di dalam video tadi atau seperti apa silakan ibu kauziana untuk menjelaskan kepada kita oke terima kasih pak jadi saya saya mengambil judul itu meningkatkan pembelajaran matematika khususnya berpenyebut tidak sama dengan menggunakan media visual pak ada kelas 4 karena media tadi kan sudah disebutkan kata ibu Fitriya adakah media yang lain yang bisa diganti dengan media karton pak jadi saya menggunakan media visual visual itu sendiri adalah media yang bisa dilihat seperti laptop pak bisa dihubungkan kepada inputus jadi anak lebih tertarik dalam pembelajaran matematika karena biasanya di di SD saya pak matematika itu pelajaran karena anak tidak pertama tidak paham yang kedua tidak tertarik karena kurang kurang menarik media pak karena media karton sudah biasa dilakukan tetapi tidak 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 apa namanya tidak tidak ada peningkatan jadi saya judul ini saya menggunakan media visual dari laptop yang bisa dihubungkan dengan inputus pak oke terima kasih silakan ibu-ibu yang lain memberikan komentar ibu pemerintah belum ada suaranya pagi hari ini gimana yang lainnya boleh juga silakan ibu siapa halo belum ada suaranya ibu ika ya silakan ika saya rasa judulnya sudah bagus ya pak cuma kurang lengkap kurang tepat saja pak yang mana menurut saya menurut saya kita diubah judulnya yaitu upaya penerapan dengan menggunakan media visual dalam meningkatkan pembelajaran matematika pecahan berpenyebut tidak sama jadi ada beberapa kata yang dihilangkan ya ya kayak khususnya itu kan kurang tepat digunakan kemudian lima-limanya kurang bagus atau kurang kurang agak sulit dicerna jadi supaya meningkatkan pembelajaran tapi supaya meningkatkan pembelajaran dengan supaya penerapan meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan metode visual dalam pelajaran matematika berpenyebut pecahan berpenyebut tidak sama bagus juga Pak cuman kata-kata yang penuh penuh terima kasih Ibu Ika menurut menurut saya menurut saya menurut saya peningkatan hasil belajar operasi hitung pecahan dengan menggunakan dengan menggunakan media visual di kelas 4 di SDN 17 kecamatan Pumpe itu Pak jadi kenapa demikian judulnya Bu karena intinya sama Pak untuk meningkatkan cara belajar bagaimana anak itu menyukai belajar pecahan bagaimana kita guru untuk meningkatkan anak itu anak itu bagaimana yaitu dengan menggunakan media visual tadi jadi peningkatannya itu di awal kata-katanya kalau di sini tadi Ibu Khojana dibuat meningkatkan pembelajaran matematika jadi terlalu meningkatkan jarang menggunakan pakai kata-kata seperti itu jadi peningkatan peningkatan penggunaan kata terima kasih Ibu Pak Berlina jadi dari chat ini masih banyak apa judul lain yang diajukan oleh teman-teman kita seperti Ibu Gustin untuk upaya guru dalam menggunakan media karton untuk pemahaman siswa tentang pecahan yang berpenyebut tidak sama di kelas 4 kemudian dari Ibu Pemberina sendiri tadi di sini di menu chat ditulis upaya meningkatkan walaupun tadi sudah dikatakan pakai kata peningkatan walaupun ini tertulis meningkatkan mungkin baru ingat setelah chatnya dikirim upaya peningkatan belajar operasi hitung pecahan dengan menggunakan media berarti tidak hanya penyebut yang berbeda tapi bisa juga penyebut yang sama oke berikut dari Ibu Hapida meningkatkan kemampuan proses hitung pecahan penyebut tidak sama dengan model pembelajaran RME ini agak berbeda dengan dengan mungkin secara umum dengan teman-teman yang lain kemudian ada lagi yang terakhir dari Ibu Erlina kemudian media kartu pecahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bilangan pecahan penyebut tidak sama nah dari beberapa hal Bapak ingin memberikan apresiasi itu sudah baik semua semua sudah mengarah kepada masalah-masalah yang sudah diidentifikasi nah akan tetapi di dalam hal ini Bapak ingin katakan seharusnya langkah awal yang harus kita lakukan dari berbagai masalah yang kita temukan itu kita harus bisa mengklasifikasinya maksud Bapak seperti ini klasifikasilah masalah-masalah itu sehingga nanti kita bisa merumuskan sebuah topik contoh seperti apa klasifikasi yang pertama adalah dari segi gurunya nah gurunya itu apakah sudah sesuai atau tidak dari harapan di dalam pembelajaran itu yang kita anggap sebagai sebuah solusi yang nanti bisa memecahkan masalah-masalah tersebut nah maka nanti kita kita sebutkan satu persatu yang terkait yang guru karena kalau kita bandingkan dengan video yang lalu seperti video yang lalu itu gurunya tidak rapi tidak berwibawa bahkan pakai sendahal artinya ada klasifikasi dari problem atau masalah yang kita temukan itu yang bagian yang pertama yang kedua tentunya kita ingin memklasifikasi masalah-masalah yang timbul pada peserta didik misalnya peserta didik diantaranya tidak paham atau masih banyak yang bingung atau dia tidak menarik untuk belajar tidak termotivasi nah itu kan kita jadikan satu satu kelompok permasalah-permasalahan yang ada di diri peserta didik kemudian tentu yang lainnya adalah sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan nah tentu dari sekian banyak ya mulai dari gurunya kemudian siswanya media atau lingkungan belajarnya tentu di dalam itu lagi nanti ada klasifikasi permasalahan yang berkaitan dengan interaksi yang dilakukan interaksi antara guru dengan siswa guru dengan medianya semua bias siswa dengan medianya atau semua belajarnya nah itu kan siklus yang tidak bisa dipisahkan di dalam kegiatan pembelajaran nah maka disaat kita mampu mengklasifikasinya maka nanti kita akan melihat yang mana yang mau kita prioritaskan untuk mencapai tujuan pembelajaran karena pada intinya nanti tentunya harapan dari PTK yang kita lakukan dalam bentuk laporan PKP nah itu mencapai tujuan pembelajaran nah maka dari itu tentunya tujuan pembelajaran itu dicapai secara umum atau secara keseluruhan oleh peserta didik nah maka dari itu tentunya dari beberapa yang sudah disampaikan ini ya tentu kita ingin fokuskan pertama bapak pesan tadi ingat bahwa PTK itu identik kepada perbaikan dan peningkatan nah maka dari itu tentunya yang bisa kita lihat dari video tadi pertama dari sisi burunya bagaimana buru itu melakukan tugasnya pertama terkait dengan bagaimana kemampuan buru itu menjelaskan materi nah maka dari tadi tentu banyak diskusi yang sudah kita sampaikan di dalam tujuan kita ini diantaranya ada beberapa hal tidak dijelaskan nah itu menjadi salah satu sorotan pada bagian buru dari video yang kita temukan tadi kemudian dari kegiatan yang ada pada siswa siswa itu ya pada umumnya tidak ada juga yang tidak tertarik gitu kan kenapa tidak tertarik tentu ini perkenangan yang motivasi kemudian begitu juga ada hubungannya interaksi kenapa tidak tertarik karena media kurang menarik atau misalnya tidak tertarik itu karena apa karena media yang digunakan belum mampu menggugahnya untuk memahami sebuah fakta dari materi yang dipelajari nah maka dari itu tentu dari sisi-sisi itu kita bisa lihat ya terutama siswa itu tidak memahami karena kembali lagi setiap tujuan pembelajaran pasti kembali kepada siswa maka tujuan dari PTK itu harus kembali kepada siswa walaupun itu dilakukan melalui kegiatan guru yang dilakukan melalui media pembelajaran atau sumber belajarnya yang kita elaborasi semuanya lupa ataukah melalui aktivitas yang ada pada diri peserta didi nah seluruh siklus yang ada di dalam proses pembelajaran itu muaranya tetap kembali kepada peserta didi bagaimana peserta didi itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya nah maka dari itu Bapak Ibu bisa saja judul itu kita klasifikasi misalnya pada siswa itu siswa tidak paham berarti ada pemahaman disitu kan kemudian di satu sisi lagi media tidak menarik berarti dua dua hal yang kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa kemudian kemudian tentunya di dalam hal ini tentu kita juga bisa lihat bahwa interaksinya belum maksimal melibatkan peserta didi nah maka dalam konteks itu bisa kita ramu sebuah topik penelitian itu menjadi misalnya contohnya upaya peningkatan pemahaman dan aktivitas jadi memahami kemudian juga peningkatan aktivitas peserta didi di dalam mempelajari apa tadi itu matematika tentang pecahan yang penyebut tidak sama mau dimana penelitian silahkan artinya apa bisa disitu kita misalnya menentukan bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa di dalam melakukan PTK yang kedua bisa juga di dalam variabel berikutnya bagaimana meningkatkan aktivitas jadi ada dua tapi misalnya Pak ini tidak tidak misalnya belum mengena kepada media maka bisa saja kita lanjutkan dengan tema itu upaya peningkatan pemahaman dan aktivitas belajar melalui media pembelajaran apa misalnya media itu bisa saja misalnya contoh tidak cukup dengan visualisasi tapi misalnya kita perlu juga benda-benda yang nanti kita bisa simulasikan bisa kita peragakan untuk memberikan pemahaman maka bisa kita lanjutkan upaya peningkatan pemahaman dan aktivitas belajar melalui media atau melalui integrasi media media visualisasi atau audiovisual dengan media apa misalnya atau misalnya benda berbentuk benda tentang pecahan dan penyebut tidak sama di dalam mata pelajar matematika artinya dari sekian banyak tentu banyak yang bisa kita lakukan tapi perlu diketahui bapak ibu bapak ibu sekalian bahwa di saat kita meramu sebuah topik penelitian atau judul penelitian itu terkait dengan apa yang sudah kita temukan tadi tentu ini memiliki konsekuensi nah tentu itu juga punya risiko bagi kita apa yang bapak maksudkan di saat kita memilih ya walaupun misalnya tidak ingin kita katakan bahwa suatu penelitian PTK itu menyelesaikan semua masalah tapi dari sekian banyak masalah yang mana masalah itu harus diprioritaskan karena di saat kita memilih banyak keberagaman tadi ada pemahaman ada aktivitas belajar kemudian ada lagi misalnya melalui media yang apa media integrasi antara ya perpaduan antara misalnya media visual audio visual dengan media berbentuk benda misalkan nah atau misalnya bisa juga kita ramu misalnya pemanfaatan misalnya pemanfaatan integrasi media audio visual dengan benda apa media berbentuk benda untuk meningkatkan pemahaman dan aktivitas belajar siswa tentang pecahan yang tidak sama bisa juga kita ramu demikian nah penelitiannya dimana silahkan nah tentu Bapak ingin tegankan tentu disini kita punya apa punya konsekuensi konsekuensinya apa disaat kita misalnya meneliti tentang integrasi media maka media yang terintegrasi dari dua macam media itu harus tentu harus kita bahas harus kita teliti nah maka dari itu konsekuensinya mulai dari instrumen mulai dari teori teori nanti kumpulan teori nanti akan Bapak jelaskan bagaimana menemukan teori ini yang baik baik teorinya baik instrumen pengemangan instrumennya tentu akan harus kita lakukan nah tentu dia itu mana yang pemahaman mana yang aktivitas mana yang menggunakan media dalam bentuk apa integrasi dari media audiovisual dengan berbentuk benda sehingga nanti memberikan pemahaman tentang tentang pecahan yang berpenyebut tidak sama nah tentu semuanya harus kita harus kita akomodir bagaimana mulai dari teori kemudian turun ke instrumen melakukan penelitian dan pembahasan nah tentu itu semua menjadi kuasa keensi bagi kita untuk dibahas jangan sampai nanti misalnya dari apa yang menjadi topik penelitian yang kita pilih tapi itu tidak tuntas kita lakukan PTK oke bapak ibu dari yang bapak sampaikan tadi apakah ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan silahkan sebelum bapak melanjutkan tentang beberapa hal terkait dengan modul kita dan itu menjadi peranokan kita untuk melaksanakan aktivitas mandiri pada setelah web kedua sebelum web ketiga silahkan ibu ada cukup jelas ya silahkan ibu siapa nih suaranya belum aktif nah ibu pausiana silahkan ibu pausiana pasuk saya cukup jelas cukup jelas ibu pemerintah cukup jelas ini ada yang gak pernah terdengar suaranya apakah memang ada atau lagi ada gitu kan ibu ibu yang lain ibu hafida ya apalagi ini ibu hikmah ibu yulianti ada yang mau disampaikan terkait diskusi kita pagi hari ini cukup cukup ya oke ibu bapak tidak akan membuka apa membuka pada saat ini terkait dengan hasil refleksi awal yang ibu temukan nanti barangkali sambil ngoreksi bapak akan memberikan saran memasukkan mengingat keterbatasan waktu kita nah maka dari kesempatan ini bapak ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan materi kita ini ada hubungannya dengan bab tiga ya tentang penerapan PTK dalam perbaikan pembelajaran nah ini perlu diketahui ibu sekalian kenapa karena ini bahagian yang tidak kalah pentingnya ya yang mana di dalam kita melakukan PTK nanti tentu apabila kita pahami itu langkah-langkah untuk melakukannya tentu akan memberikan hasil PTK yang baik di dalam laporan PKP kita dan tetapi apabila nanti tidak bisa kita paham yang baik tentu akan berisiko terkait dengan hasil PTK yang kita lakukan yang diimplementasikan dalam bentuk hasil laporan PKP nah terkait dengan hal ini ibu-ibu sekalian bapak ingin kita sama-sama melihat bab 3 bab 3 itu di halaman 9 dan di dalam kesempatan ini juga bapak akan mencoba menyederhanakannya dalam bentuk perpoin tapi tidak secara keseluruhan bisa terlihat ibu-ibu yang bapak tampilkan bisa pak perpoinnya terlihat terlihat ini kita pakai yang tampil secara utuh semuanya bisa ganti-ganti nah terkait yang pertama tentang menentukan fokus penelitian nah seperti yang dijelaskan tadi ya untuk menentukan fokus penelitian karena banyak masalah yang kita identifikasi nah maka dari itu tentunya bagaimana cara menentukan fokus penelitian itu nah pertama tadi kan kita sudah melakukan identifikasi masalah nah tentu dari identifikasi masalah ini dalam rangka kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan nah tentu disini ibu-ibu ya kalau tadi kita melihat video 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 tentang bagaimana seorang guru itu mengajarkan terkait dengan materi yang ada di dalam matematika nah tentu di saat kita melakukan kegiatan pembelajaran sendiri selaku guru tentu kita akan kesulitan secara maksimal untuk menemukan masalah-masalah tapi tentu harapan kita masalah utama yang kita temukan tentu yang bisa kita ya mungkin kita bisa memvideokannya supaya nanti supaya terlihat dimana letak kesalahannya atau misalnya bisa juga kegiatan itu kita lakukan dengan apa ya dengan meminta kepada teman sejawat untuk mengamati kegiatan yang kita lakukan bisa juga kita lakukan untuk mengganti video tadi nah dan nanti bisa kita diskusikan dengan teman-teman betul tidak dari apa yang sudah dilakukan itu masalahnya ini ini dan ini nah maka dari itu pertama akuratnya kita melakukan PTK itu nanti di dalam laporan PKP itu diawali dengan kita sejauh mana kita mengidentifikasi masalah nah karena di dalam hal ini Bapak ingin katakan bahwa dari tugas-tugas yang ibu-ibu sampaikan Bapak sudah cek di turnitin ya misal contoh di dalam hal ini bisa terlihat yang Bapak tampilkan ini tugas-tugas ibu Pabriana ya ibu Fauziah dari tugas ibu Fauziah ini Bapak ingin katakan eh kok lainnya keluar oh salah salah judul ya ini ibu Fauziah nah nah dari yang tugas yang dikumpulkan ini Bapak sudah melakukan cek turnitin nah contohnya misal disini tugas ibu Yulianti tugas ibu Yulianti ini sudah bapak cek tingkat kesamanya dengan internet nah tentu hal ini kita ingin menghindari originalitas ya tugas-tugas yang dikerjakan maka dari itu ibu-ibu jangan lupa ya nanti usahakan tugasnya itu original ya artinya tidak hasil copy-paste yang kita lakukan dari internet kenapa apabila kita melakukan itu tentunya nanti akan menjadikan kesulitan bagi kita semua untuk menerapkan menerapkan PTK itu di dalam matakulah PKP kita nah maka dari itu Bapak akan tampilkan beberapa yang sudah Bapak cek terkait terkait dengan hasil turnitin sebentar jadi sudah Bapak buka akan terdotup lagi sebentar ya ini dia ya nah yang Bapak tampilkan tadi yang bagian yang ini ini yang punyanya Ibu Julianti nah Bapak ingin juga memperlihatkan kepada kita itu tugas yang dikumpulkan oleh Ibu-Ibu yang lain misalnya contoh yang tadi yang pertama yang ini Ibu Julianti ya ini Ibu Ika ini yang punya Ibu Ika ini 14% sama dengan internet ya ini cukup baik sekali ini maksud Bapak supaya kita semua menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nah maka menghindari copy-paste dari internet nah ini contohnya juga yang berikut selain Ibu Ika ini ada juga dari Ibu Heni ini tugasnya kesamanya dengan internet itu 15% nah dari 15% itu yang paling banyak itu di course hero ya course hero .com di 3% bisa juga kita lihat di dalam kesempatan ini mungkin yang lebih banyak itu adalah karena judul yang sama ini kan ini kan lumrah saja ya karena untuk PTK sendiri kita dorong semangat Ibu Ibu itu mencapai 25% nah ini sudah di bawah apa presentasi yang sudah ditentukan kemudian ada lagi seperti dari tugas dari Ibu Ibu Apida ya Ibu Apida ini 29% ibu ya lebih banyak terdapat di dalam forum diskusi guru pintar ini nah maka nanti beberapa hal misalnya ini nomor 2 ini diambil dari universitas apa ini universitas terbuka ini kan kelihatan ini universitas terbuka nah bisa dicek ini dengan yang mana yang sama nah maka dihindari dengan copy paste termasuk bagian-bagian yang banyak ini beberapa hal itu mungkin tidak melakukan copy paste cuman dia teridentifikasi dengan yang lain gitu kan nah maka itu harus dihindari Ibu Ibu nah untuk melakukan menghindari itu Ibu Ibu sebagaimana yang Bapak sampaikan pada kegiatan prosesi kita yang lalu Bapak sudah memberikan fasilitas untuk cek kemitin silahkan ajukan melalui link ini nanti Bapak bantu untuk ngeceknya ini Bapak kirimkan juga di grup WA kembali walaupun di deskripsi yang sudah ada nah itu gambarannya untuk yang lain coba kita lihat sekilas ini tugas Ibu siapa ya Ibu Gustin Ibu Gustin 12% kemudian berikutnya yang 36% Ibu Ibu Fitria ini 36% ya jika membutuhkan file aset cek yang nanti sampaikan yang Bapak nanti Bapak kirim kemudian yang berikutnya 44% itu punyanya Ibu Ibu Pemirina ya Ibu Pemirina ini banyak sama dengan forum diskusi yang ada di FQT kemudian berikutnya 44% juga tugas dari Ibu Pemirina yang satunya lagi dia karena dua file satu yang GPO satu hasil kegiatan pembelajaran identifikasi masalah dan yang terakhir yang sudah Bapak cek 13% atas nama tugas Ibu Fauziana ini 13% nah itu gambaran Ibu supaya nanti kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan nah terkait dengan tugas apa dengan modul kita Bapak ingin search screen ya jadi untuk mengidentifikasi masalah itu kita bisa melakukan penjauan kembali apa yang belum sesuai dengan ketentuan ataupun harapan yang diharapkan di dalam sebuah pembelajaran walaupun muaranya itu kembali kepada tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik nah kemudian yang kedua nah yang kedua itu adalah analisis masalah yaitu mengidentifikasi faktor penjauh terjadinya masalah yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan dan menentukan alternatif nah caranya seperti apa mengingat kembali peristiwa yang menimbulkan masalah berdialog dengan siswa melihat hasil ulangan dan sebagainya nah ini salah satu caranya kita supaya kita bisa menganalisis masalah masalah mana saja yang membuat yang membuat pembelajaran kita tidak maksimal atau tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang baik secara keseluruhan nah kemudian berikutnya yang ketiga itu alternatif dan prioritas untuk mengecahkan masalah jadi nanti dari masalah-masalah yang kita temukan nanti carilah yang prioritaskan nah tentu yang prioritaskan itu tentu dengan cara tadi kita mengelompokkan masalah itu sendiri sehingga permasalahan itu bisa kita maksimalkan untuk dicarikan alternatif atau solusi pemecahannya kenapa karena apabila nanti kita tidak kita tidak mampu mengelompokkan yang yang baik tentu nanti akan menjadi kendala bagi kita di dalam yang mana menjadi prioritas di dalam menyelesaikan masalah jangan-jangan di saat kita tidak mengelompokkan yang yang baik nanti akan berpengaruh terhadap penentuan tema ataupun berpengaruh pada judul yang kita angkat di dalam PTK itu sendiri nah kemudian yang terakhir di dalam menentukan fokus penelitian itu adalah merumuskan masalah nah merumuskan masalah itu tentu dinyatakan dalam bentuk tanda tanya nah misalnya apakah contoh seperti yang kita diskusikan tadi melalui permasalahan yang ada di video apakah melalui integrasi media pembelajaran audiovisual dengan media berbentuk benda mampu meningkatkan pemahaman dan aktivitas belajar siswa dalam materi pecahan dengan penyebut yang berbeda di SD blablabla nah itu jadi bisa dalam seperti itu jadi untuk rumusan masalah itu cukup satu saja kita ingin menguji apakah dari alternatif yang kita lakukan itu atau solusi yang kita tawarkan itu mampu atau tidak untuk memencahkan permasalahan dari masalah-masalah yang sudah teridentifikasi nah itu sebagai contohnya nah kemudian berikutnya ya untuk melakukan perbaikan nah ya ibu-ibu ini bagian dari tugas kita nanti ini bapak coba perlihatkan tugas kita nanti itu adalah menyusun rencana perbaikannya rencana perbaikan pembelajaran untuk siklus satu dengan mengacu pada ramu-ramu yang ada pada panduan PKP nanti panduan PKP nya itu barangkali bisa bapak buka sebentar mana apalnya sebentar mungkin yang banyak dokumen jadi bapak kadang-kadang ingat kadang lupa di mana letaknya nah ini pedoman PKP kita ibu jadi untuk bagian mahasiswa ada ini kan pedoman nya dan seterusnya nah kemudian berikutnya ya dari kegiatan web kita yang kedua ini nanti ya kita diminta untuk mencari tiga rujukan terkait dengan praktik pelaksanaan PTK baik yang kita laksanakan di sekolah kemudian membuat deskripsi hasil dari tiga praktik pelaksanaan PTK nah tentu rujukan yang dimaksud disini adalah bagaimana kita memilih sumber 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 materi yang harus apa yang harus yang bisa menjadi landasan kita melakukan PTK nah untuk melakukan itu nanti Bapak akan menjelaskannya ya itu terkait dengan bagaimana mencari informasi itu nah namun demikian ya sebelumnya Bapak akan menyampaikan sekilas tentang perbaikan nah bagaimana melakukan perbaikan yang pertama yang ada dalam modul kita merencanakan perbaikan pembelajaran apa yang harus dilakukan kita harus merumuskan apa yang menjadi tujuan baik itu tujuan untuk siswa maupun tujuan untuk guru nah tentu yang yang bagian siswa tentu terkait dengan tujuan pembelajaran nah itu tidak terlepas dari rumusan masalah seperti kita menulis skripsi yang lalu di saat kita menyelesaikan S1 nah tentu apa yang menjadi apa apa yang menjadi apa yang menjadi masalah tentu itu menjadi tujuan nah baik itu tujuan yang berhubungan dengan siswa maupun tujuan yang berkaitan dengan guru itu sendiri nah setelah itu tentu kita melakukan langkah-langkah perbaikan nah langkah-langkah perbaikan ini banyak ini mulai dari persiapan misalnya pada pertemuan sebelumnya guru menugaskan siswa untuk melakukan apa sehingga nanti kegiatan-kegiatan persiapan untuk melakukan siklus 1 yang dalam bentuk perencanaan ini nah itu bisa kita lakukan apa yang harus dilakukan oleh siswa sehingga nanti bisa memaksimalkan siklus 1 nah maka dari itu kita harus menyiapkan RPP ya kemudian berbagai media dan sumber belajaran yang dibutuhkan termasuk juga media pembelajarannya nah termasuk di dalam hal ini untuk persiapan ini guru juga harus mempersiapkan LKS jika memerlukan LKS nah bagaimana ia menjadi arahan yang ada di dalam yang ada di dalam modul kita nah kemudian di dalam apa menentukan langkah-langkah ini maka nanti masuk pada kegiatan awal nah kegiatan awal ini terkait dengan apa yang sudah ditentukan bisa saja urutannya berbeda tapi dengan maksud yang sama mulai dari menyiapkan peserta ridik secara fisik pesikis memberikan motivasi belajar mengajukan pertanyaan dalam bentuk akursepsi kemudian menjelaskan tujuan pembelajarannya kemudian termasuk juga menjelaskan kepada siswa apa saja kegiatan belajar yang akan dilaksanakan berdasarkan silabus yang sudah disusun atau berdasarkan RPP yang direncanakan nah kemudian pada kegiatan inti tentu kegiatannya adalah bagaimana kegiatan menyajikan bahan-bahan pembelajaran guru yang juga berupaya untuk menyajikan sehingga nanti memberikan kemudahan bagi di dalam proses pembelajaran sebentar oke lupa lanjutkan yang kedua yang kedua juga guru berupaya untuk menyajikan bahan dan sebagainya ini kenapa demikian karena nanti saat kita menggunakan strategi pembelajarannya tentu yang menjadi pertimbangannya ya setiap jenis kemampuan anak-anak itu kan berbeda nah bagaimana kita mencapai sebuah tujuan itu sehingga strategi yang kita gunakan itu bisa efektif untuk dilaksanakan begitu juga dengan materi kemudian karakter siswanya dari jumlah siswanya kemampuan guru kemudian fasilitas yang tersedia ruang dan waktu nah kemudian berikutnya di dalam kegiatan inti tentu yang tidak kalah pentingnya yaitu penggunaan media kenapa tentu dia yang yang apa yang memberikan pemahaman yang baik itu yang akan kita gunakan seperti apa yang sudah kita anggap itu sebagai alternatif alternatif atau solusi yang kita tawarkan sehingga bisa membuat masalah itu dapat terjawab yang baik nah tentu dengan berbagai macam media ya untuk melihat yang konsep yang abstrak kemudian yang menghadirkan yang terlalu sukar untuk didapat termasuk juga penampilan yang terlalu kecil atau terlalu besar atau ke dalam bentuk seperti yang terlalu cepat seperti di dalam video seperti ini kalau saya andai misalnya begitu yang juga yang lambat nah itu semua tentu kegiatan pembelajaran yang kita lakukan begitu juga di dalam kegiatan inti misal contohnya bagaimana kita meramu kegiatan pembelajaran nah ini contohnya di tema satu tentang diriku keberagaman dalam keluarga apa yang akan kita gunakan bagaimana proses pembelajarannya itu menjadi pertimbangan begitu juga di dalam kegiatan penutup nah kegiatan penutup tentu kita juga mengacu kepada standar proses ya sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Permendikbud 2016 2016 2022 nah mungkin untuk sekilas tentang beberapa hal ibu-ibu bisa merancang pembelajaran untuk persiapan melakukan beberapa tugas yang sudah bapak sampaikan tadi terkait dengan pertama menyusur rencana perbaikan PKP untuk siklus 1 kemudian mencari rujukan nah untuk mencari rujukan ibu-ibu bapak akan simulasikan secara singkat bagaimana mencarinya kalau disarankan di dalam apa di dalam di dalam ketentuan untuk melakukan kegiatan PKP disini itu kita disarankan oh bukan yang ini sebentar bapak coba search screen tidak terlihat yang mau bisa screen sebentar bapak ulangi lagi nah disini bapak akan perlihatkan misalnya disitu ditawarkan dengan google skolar misalkan google skolar itu skolar google.id nah ini dia ibu-ibu contohnya misalnya disini ini bapak akan kirim ke menu chat tapi juga bapak kirimkan di di WA Group supaya nanti ibu-ibu bisa menerusnya kembali ya ya sebentar ya atau bapak di group WA juga bapak share ini ya nanti silahkan diakses nah ini masuk misalnya misalnya kita mencari upaya meningkatkan meningkatkan pemahaman siswa terhadap bilangan pecahan penyebut ya penyebut yang berbeda atau tidak sama berbeda nanti tinggalkan di di share di share ya nanti akan ditemukan beberapa hasil hasil yang sudah dipublish yang bisa menjadi informasi bagi kita nah termasuk juga bapak ibu bisa menggunakan buku elektronik ya bisa yang berbayar ataupun mungkin bisa ditemukan yang gratis ya ini contoh yang akun bapak bapak punya berbagai buku yang sudah pernah bapak beli di online ya ini tampilannya baru ini buku saya topro ini contohnya tapi membeli buku cepat caranya dengan membeli buku di google seperti ini jadi setelah kita bayar yang lalu itu bisa bayar melalui pemotongan pulsa telekomsel bisa juga menggunakan misalnya gopay gopay juga ada dan lain sebagainya nanti silahkan dipilih mana yang menjadi nah ini contoh-contoh buku-buku yang tersedia nanti ibu-ibu bisa share disini ya misalnya contoh tentang media pembelajaran misalkan nah pembelajaran buku tentang media pembelajaran pasti banyak atau juga bisa yang ketiga bisa juga ibu-ibu menggunakan pustaka kauti ini nanti misalnya tentang kalau masih berhubungan media misalnya pembelajaran silahkan dibuka misalnya ada disini komputer dan kegiatan pembelajaran anak usia bukan media dan sumber belajaran TK nanti bisa dipilih mana yang paling tepat nanti silahkan dibuka dan diakses dengan baik nah atau misalnya ibu-ibu bisa juga menemukan buku secara langsung parangkali itu saja di lalu kesempatan ini sudah lewat 2 menit sebelum ditutup ada yang mau disampaikan silahkan ada tidak pak tidak pak cukup ini izin bapak share ya tagnya terkait dengan aktivitas dan tugas ya ya pak ya pak ini ini bapak share di menu chat aja sama di agrubah 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 oke kemudian bapak juga share di agrubah supaya terikot selain itu ada lagi aktivitas yang harus dilakukan selama satu minggu ini ini bapak share di wl group ya juga bapak share di menu chat nanti bisa dilihat ya kemana bapak menangkap tugas itu oke bapak sekalian cukup sekian dulu kegiatan kita untuk menutupnya silahkan aktifkan kamera supaya bapak bisa melakukan screenshot kalau sudah melakukan kamera rajin semuanya kalau sudah diskusi galak sepi ya oke terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan web kita yang kedua ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya bapak izin left ya ya bapak ya bapak assalamualaikum bapak